yang mau nemenin supaya muncul di video monggo sampai ketemuan 13 DC atau presensinya saya buka dengan judul api diagnos saya di Indonesia perawatan jadwal ini tugas lagi tenang pengganti tugas itu enggak ada uas ya uasnya nanti ganti tugas jadi tugasnya atau sudah selesai enggak mikir lagi untuk dia tugas lagi tugas lagi ya setiap pertemuan kita tugas ya seteras mendadak Pak saya maklum ya jurusan perawat langsung tuntutannya untuk saya kemarin tuh sama buka prodinya bunikan yang saya sudah bilang Bu Niki kalau apa perawat apalagi yang sudah kerja ini kalau dikasih membuat sistem gini agak berat Bu tidak apa-apa di coba di coba saja oke tapi tidak apa-apa untuk pengalaman ya seumur-umur yang mungkin belum pernah coding ini dihadapkan dengan coding tapi tuntutan ke depan ini memang hampir semua apa ya semua yang berinteraksi atau sistem yang berinteraksi dengan kita itu memang lebih ranahnya pengembangannya ke web-based ya yang berbasis jaringan jadi yang dulu masih menggunakan apa ya dulu yang Voxpro basic itu sudah ditinggalkan semua berbasis web nah konsep dasar pembergaman web ya seperti yang kemarin kita belajar minimal tahu fondasinya Bagaimana kalau sistem nanti dibuat itu basicnya berbasis web itu yang dibutuhkan bekerja dibalik layar itu kodenya sampai ratusan itu bikin pusingnya ini tidak apa-apa untuk pengalaman kita tugasnya enggak saya khawatir tugasnya tempat sedikit codingnya pertemuan 13 dan 14 itu tidak beratus-ratus ya dikit jemak puluhan kita bikin mumet ya nanti kalau mumet videonya di putar diulang diulang terus itu enggak tahu tanyakan enak pokoknya jangan nama suaranya Pak Mol ya Pak terngiang-ngiang sampai mimpi oke enggak apalah ya sambil pengalaman ya Oke hari ini akan kita coba tentang diagnosa ya kemarin kita sudah sampai ke mana ya ke daftar ya ke daftar jadi bagaimana kita membuat sebuah user interface yang kaitannya untuk pendataan waktu pasien masuk ini sambil dari Gordon Function Health Apartem ini kemarin tempat tidak semua komponen yang kita masukkan ya apalagi kalau sampai dengan fisik apa pencatatan fisik itu tambah mumet lagi dari itu masih mulasinya sampai CC pun cuma poin-poin saja yang 12345 secara garis besar dari tapi kalau bagi teman-teman ada yang mau mengembangkan silakan yang dari kajian form yang kemarin saya kirim ke Excelnya itu mana ini nah ini tiga pengajian yang nyampe dengan bawah ya apa fisik ada dada dada apa kardiofaskuler dan sebagainya sampai labnya kalau mau nyoba di runtuhkan silakan tapi bagi teman-teman yang ini cukup lah pelajaran yang saya disimulasi jadi tidak semuanya kita masukkan cukup kemarin cuma sampai CC pun codingnya sudah 300 baris ya sudah lumayan banyak Oke setelah perlu sebelum nanti melangkah untuk penyimpanan data yang nanti menjadi diagnosa keperawatan perlu kita pahami bahwa semua kemarin di dasar pempergaman web ya dasar PHP kemarin waktu penanganan formulir jadi interaksi user terhadap sistem itu sudah share screen Pak wajahnya Pakmu Oke eh sampai mana tadi ya interaksi kita sebagai memakai data atau end user terhadap sistem itu pemasukan datanya lewat interaksi formulir tadi Mari dulu sudah disampaikan bahwa jadi kalau kita ingin memasukkan data ya jalan satu-satunya kalau kita ingin pempergaman basis web itu lewat formulirnya dan formulir ini nanti disarikan sesuai dengan kebuan ya kemarin bentuknya macam-macam ada yang teks ada yang member ya ada yang seperti yang kemarin kita perhatikan di ini di pencatatan tanggal ini kita sudah menggunakan format ditnya format tanggal jadi tinggal diklik saja tanggal yang sesuai biasanya kalau di sistem yang sudah biasanya kan enggak dipusingkan dengan tanggal-tanggal langsung otomatis tanggal date time hari itu kadang ada yang sistem dikunci dia tidak bisa juga kemudian aja juga yang kemarin bentuknya kalau ini teks semuanya ini teks ruangan atau kelasnya juga thanks kemudian ada yang bentuknya kemarin apa number ya untuk yang umur umur ini tidak bisa diisi sembarang ini habisnya dan sebagainya dia bisa diisi jemak number 1-100 seberapa kemarin umurnya jadi interaksi former jadi setelah diisi oleh user ya selalu disini perawat ingisi berdasarkan tanya jawab oleh dengan pasien keluarnya apa saja dari A sampai dengan C sampai dengan pola eliminasi eh baru nanti waktu disimpan ya sebelum menyimpan tolong teman-teman nanti di pertemuan 13 sudah saya upload ini yang ini sebelum praktek ke pertemuan 13 silahkan dibuat tabel 2 nggak khawatir membuat tabelnya seperti apa cukup ini ya teman-teman nanti di blog ini kretabel diagnosa sampai dengan kurung tutupin di sini copy di copy kemudian buka PHP my admin seperti kemarin ya ditunjuk database-nya apa sesuai dengan SIM kepenimnya masing-masing kemudian diklik di SELnya sini SELnya sini dipastikan sehingga nanti muncul di SIM kepenimnya masing-masing ada dua tabel ada diagnosa dan diagnosa dua gunanya apa-apa diagnosa saat yang tidak ada duanya ini tidak ada duanya diagnosa saja ini untuk menyimpan waktu user ini diimputkan jadi waktu ini dipilih ya dari A sampai dengan tanggal masuk nomor rekam medisnya berapa ini saya karena tidak memiliki format di rumah sakit ya saya pakai ini kemudian nanti setelah di keluhannya dipilih yang mana yang sesuai dengan ini mungkin saya enggak meceng ya saya enggak begitu paham sulit tidur gitu ya mungkin nanti untuk masalah keluhannya nanti di di logitnya yang yang serupa ya jangan sampai ini apa keluhannya apa yang gejalanya apa nanti tolong disesuaikan bagi yang teman-teman yang input dah untuk menangkap kiriman ini kita butuh nanti akan disimpan dalam sebuah tabel ini diagnosa nanti akan disimpan di sini jadi wadah-wadah yang digunakan untuk menyimpan hasil kiriman daftar titik PHP yang kemarin di dua di pertemuan ke-12 ya itu wadahnya didiagnosa di diagnosa untuk satu tentunya itu yang satu ya kalau untuk menyimpan tadi keluhan-keluhan tadi yang apa di lewat SOP itu kan milih berapa tiga ya yang nanti akan diadikan intervensi atau tindakan itu ada tiga atau lima dari beberapa pilihan dari selain diagnosa mungkin untuk yang apa di bawah ini identitas nanti disimpan di tabel identitas riwayat sakit itu nanti disimpan di tabel riwayat itu ya kemudian pola fungsi kes yang kecuali ada ini yang disimpan yang di diagnosa itu yang ada pilihan lebih dari satu contoh yang kemarin nyimpan untuk ini pola makan pola nutrisi metabolik yang itu makan itu ambilannya lebih dari satu itu nanti akan disimpan di diagnosa kemudian minum juga sama persepsi pokoknya yang milih lebih dari satu itu nanti akan disimpan sama ini pola persepsi penantaran masalah kesehatan ini nanti akan disimpan di apa diagnosa eh kita coba ya kita coba bahwa sebelum dicoba kita buat kodingnya dulu ya jangan lupa kita coba koding kodingnya itu masih kaitannya dengan daftar jadi kalau daftar kita ibaratkan lembar isian ya nanti yang akan kita kirim ke simpan kemarin sudah saya jelaskan bahwa komponen formulir itu ada pos ada eksen ada trigger jadi yang perlu diperhatikan dalam membuat formulir itu ada tiga satu dia metode pengiriman datanya pakai apa kalau ada dua metode ya pos sama jet kalau pos itu data yang dikirim itu di alamat address browser itu tidak ada disini nanti tidak ada ini keterangan variabel yang dikirim sama beserta nilainya tapi kalau menggunakan gate ini kembali lagi ke pertemuan dasar PHP yang dulu kalau yang menggunakan gate itu dia di alamat browser-nya akan muncul variabel dan nilai yang dikirim kemudian action-action ini berisi alamat untuk gini apa eh proses pengiriman tadi jadi formnya itu mau dikirim di proses terus dimana ini kebutuhan formnya mau dikirimkan ke simpan jadi kita harus membuat koding koding yang nanti kita simpan dalam sebuah simpan titik PMP ini kodenya ada 138 baris daftar ini ada yang bisa di copy paste kemudian eh apalagi ya tombol triggernya kemarin sudah ada ya tombol triggernya itu di sini adalah simpan ini tombol triggernya ini isian formulir itu akan dikirim ke simpan titik PHP Oke sekarang kita buat halaman simpan titik PHP yang digunakan untuk menampung atau kiriman dari formulir daftar titik PHP Oke disimpan titik PHP eh itu kita membutuhkan yang pertama yang perlu dikasih catatkan bahwa di dalam simpan titik PHP kita harus tahu tadi metodnya kalau metodnya pos berarti nangkapnya jika harus menggunakan metodnya pos jadi kalau get dan menggunakan pos maka cara nangkapnya jika kita menggunakan pos dah kemudian yang ditangkap pos disini kan ada kurung ya dia setiap formulir ya setiap formulir komponen formulir itu kalau dikirimkan itu akan menjadi sebuah apa hari hari kalau dia metode the pos gitu berarti nanti akan dia membuat are pos yang namanya arenya itu bentuknya asosiatif jadi jenis dollar pos ini adalah variabel are ya variabel are dari metode pos yang kiriman dari formulir ini isinya apa area yang pertama asosiatif noregmed nomor rekamedis itu diambil dari sini kan pertama kemarin kita jadi walaupun enggak urut ya kalau yang di awal ini kan ditanggal dulu kita ambil yang disini boleh enggak enggak urut boleh enggak apa-apa yang penting isi dari formulir itu semua ditangkap komponen form yang pertama asalkan dit ya tanggal yang kedua itu ada ruang yang ketiga nanti ada noregmed ini ya yang name-name ini namanya nama sebut nama komponen form itu ada di name ini harus sama dengan yang ada disimpan jadi kalau simpan contoh di komponen formnya tadi ada regmed ya regmed ini nomor kamedis ini akan ditangkap lewat variabel dollar pos noregmed disimpan dalam sebuah variabel noregmed jadi kita membuat variabel yang gunanya untuk menyimpan variabel are dari kiriman form bentuknya asosiatif ini dollar pos noregmed jadi yang di dalam petik ini harus sama dengan komponen formnya yang ada disini kemudian itu tanggal masuk ini tanggal masuk oh tadi yang bukan fit ya namennya itu tanggal masuk yang atas ini atas tanggal masuk kemudian ruang dan sebagainya itu semua dari komponen form disini nah sini isian dari identitas dia ngambil nomor nomor kamedis tanggal masuk ruang diagnosa masuk ya kemudian diagnosa masuk itu kejala ini ya yang dia disebutkan di dalam petiknya di diagnosa masuk di bagian pengetikkan alamat oh yang atas ya dan di diagnosa masuk di sini ketik nih diagnosa masuk di sini selalu tidur nanti akan disimpan di tabel identitas perintah untuk menyimpan tabel bagaimana kalau yang ini sampai sini Bapam ya jadi ini digunakan untuk menangkap tadi kiriman dari jadi formulir itu diklik kirim ini begitu komini diklik kirim ya nangkap dulu variabelnya apa yang dikirimkan oleh ini karena satu-satu kita yang kaitannya dengan tabel identitas itu yang baris tiga sama dengan baris 16 yaitu ada nomor-nomor reg medik kemudian tanggal masuk ruang dan masuk nama umur jika agama suku pendidikan pekerjaan alam penanggung nanggung ini masih penanggungnya asuransi dia yang membayar ini kemarin kan ada askes ashtek dan kalau ada yang lain silahkan nanti tambahin nambahkannya di sini kemarin yang terangkat yang khusus yang ini kita simpan dalam tabel apa ini identitas ya tabel identitas isinya masih ingat nanti tabel identitas di localhost BPM admin tabel identitas isinya sesuai dengan ini insert inti identitas ini ada coba kita lihat strukturnya jadi ada nore met kemudian nama umur JKL agama dan selainnya itu kita simpan perintahnya yang menggunakan ini insert inti identitas kita sebut dulu nama abilnya dari nore tanggal ini pastikan boleh enggak urut boleh boleh ini melancas ini boleh ya kalian betul nomor regimen tanggal masuk ya ini kan enggak sama maksudnya enggak urut ya enggak urut dengan ukuran strukturnya yang penting tidak ada yang terlewat ya kemudian kalau value-nya di sini itu wajib urut yang ada di sini jadi enggak harus mengikuti gini tapi yang di dalam values itu harus mengikuti urutan yang salah dari sini jadi kalau pertama tadi kita ingin noregmed berarti di sini noregmed tadi kita variablenya menggunakan dollar no regmed kemudian untuk yang tanggal masuk ya file tanggal masuk itu nanti akan diisi dari variabel tanggal masuk kemudian ruang diisi variabel ruang diagnosa masuk diisi dengan variabel diagnosa masuk diagnosa masuk yang isinya adalah post dan masuk sudah saya coba buat sesuai dengan nama filnya ya supaya kalian tidak bingung nama dia dari kiriman nama kiriman nama disimpan dalam variabel nama dimasukkan untuk ke sini untuk mengisi fil identitas yang filnya nama fil umur dari tabel identitas nanti isinya adalah dolar umur CKL dan seharusnya yang beda itu apanya pendidikan sama pekerjaan alamat Oh ya semua dibuat samanya jadi tidak bingung seharusnya itu untuk yang identitas kemudian untuk yang eh riwayatnya yang riwayatnya itu yang disimpan di simpan dari isian disini isian disini yang disimpan adalah ini ada keluhan alasan faktor lama tahap di semua sama dengan yang ada di sini yang ada di komponen sini nama dinim itu ya nama dinim-nim-nim namanya apa itu disana yang di dolar poskan penanggung wherewayat ini keluhan pelan utama pelan utama maksudnya ini keluar nanti dimasukkan ke dalam tabel riwayat kita cuman lihat tabel riwayat tabel riwayat isinya isinya kalau dilihat strukturnya ini ada ID noregma dan sebagainya jadi kuncinya tidak harus surat dalam insert into ya yang penting penyebutan ini values itu harus surat dengan yang penyebutan nama file setelah nama tabel ini tambah di sini eh di riwayat itu dimasukkan dulu yang apa riwayat itu dimasukkan dulu ID ID nya dulu Coba kita lihat id-nya ini juga id dulu noregma keluhan alasan kan ini betul-betul sama ya urutnya kebetulan saya urutkan dari tabelnya kemudian difeliusnya id-nya kenapa kok isinya petik-petik ini karena id kemarin kalau waktu kita buat database itu kan eh menggunakan auto increment ya dia waktu di inputkan otomatis penomerannya menjadi urut otomatis maka nggak usah disebut dari variabel berapa langsung petik-petik aja nanti dia langsung permisi kalau dia data pertama nanti ada langsung satu ini kata kedua lebih dua dan seterusnya eh kira itu kemudian salah ya ini berarti menyisipkan ah mengimputkan data kita beriwayat dari filmnya urutan di sini valuesnya dari variabel yang ditangkap dari ini tadi ini dari formulir tadi sampai sini ada yang mau bertanya silakan dijeda ya Nah kemudian untuk yang eh diagnosa isinya bagaimana nih diagnosa itu isinya yang tadi saya bilang bahwa yang isinya berupa ini list yang lebih dari santu kalau kemarin ini ada makan ya makan ini kita simpan dalam para berapa di kalau tidak salah makan juga ya yang isinya lebih dari santu pemakaian obat nah ini yang multiple jadi kemarin waktu makan membuat untuk untuk inputan ini makan isinya kan lebih dari satu tipenya multiple ya namenya makan ada ada arenya ada kurung kotaknya beda ya kalau yang tadi kan ada keluhan umur tadi kan tak ada kotaknya ditandanya are ya namanya bentuk are ya nama komponen for a formulirnya namenya berupa are cara menangkapnya bagaimana ya ada cara khusus menggunakan ini if isert kemarin kalau masih ingat pertemuan apa ya penanganan kondisi di pertemuan ke-3 atau ke-4 itu isert itu digunakan untuk mengecek apakah variabelnya itu ada atau tidak logikanya gini kalau tidak dipilih ini ya kalau yang makan ini tidak dipilih logikanya dia nilainya nol tidak tidak ada variabelnya makan itu tidak ada kalau tidak dipilih contoh ini mana yang belum saya pilih saya pilih semua kalau tidak ada yang saya klik itu kalau memilih dari lebih dari satu masih ingat kemarin pakai apa memilih lebih dari satu dari pilihan ini ada yang masih ingat kemarin waktu membuat daftar pakai apa lalu ada yang masih ingat cara milih poinnya bisa milih lebih dari satu itu masih ingat pakai apa pertemuan sebelumnya maksudnya ada yang jawab nih ayo pakai apa milih contoh makan Oh lama kuala nutrisi makan ini apa dan apa milihnya lebih dari satu pakai apa kemarin pakai CT CTRL kontrolnya pakai ini jadi kalau milih contoh dimakan pilih lebih dari satunya melihat dari lebih dari satu tekan CTRL pakai CTRL tekan klik yang lain klik yang lain itu untuk milih namanya multiple yang kemarin tapi kalau yang seperti ini kayak nih persepsi penata laksanaan kesehatan ini dari dosen perawatnya itu mintanya dari salah satu DP saja maka ya milihnya satu diantara beberapa pilihan beda dengan yang tadi makan ini sama kayak keluhan nih kalau ini enggak bisa makanya kontrol ini dia saya memilih satu diantara makanya dia bentuknya bukan multiple maka jadinya nanti di di apa di daftar itu untuk yang persepsi itu juga tidak ada arenya mana persepsi minum setelah minum ini ini selet hanya tipenya bukan multiple tapi persepsi ini satu saja dari DP 111 oke kembali ke sini lagi jadi yang tipenya milih satu diantara beberapa pilihan milih lebih dari satu dari beberapa pilihan itu menggunakan ini ini bisa dolar pos namanya apa kalau tadi makan ya makan are maka dibuat ini makan ada ketambahan C makan jumlah makan gitu ya dia diambil dari banyaknya makan maksudnya banyak makan itu patutnya dimilih kalau yang dipilih ini kan dia akan menjadi indeksnya 012 dan setelah jadi kalau saya pilih 3 kayak gini dia akan nilai countnya berisi 3 0 sampai 12 jadi 012 jumlahnya 3 nanti baru dimasukkan perulangan ini oke oh ya tadi belum sampai ini ya jadi jika ininya keklik ya kepilih maka isetnya itu akan bernilai true bernilai benar jika bernilai benar maka kita tangkap dolar makan maka pos alasnya enggak ditulis itu maksudnya ada if ada elsenya enggak ditulis maksudnya kalau dia tidak ditekannya dia enggak 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 apa mengimpekan data ke dalam tabel diagnosa tapi begitu itu dipilih ada yang isiannya dipilih dia akan nangkap ini dolar makan itu dari dolar makan tadi kan isinya are ya makan kurung kurak kurung buka-kurung tutup ini tadi ya nah ini bentuknya kan seperti ini untuk mengambil data yang di dalam are itu menggunakan ini j makan dikon ini ini tahap awal kemudian dibuat perulangan for masing-masing perulangan untuk dolar i variabel dolar itu nilainya 0 setanya are itu kan mulai dari 0 maka ini sama dengan 0 mulainya 0 are nomornya gitu kan 0 1 2 dan seterusnya kalau tadi dipilih 2 gitu ya kalau memilihnya 2 berarti dia j makannya bernilai 2 ya 2 berarti nilainya arenya berapa 1 ya maksud nggak jadi ini 0 1 jumlah makannya tonnya jumlahnya berarti 2 0 0 1 itu kan 1 2 kalau itu jumlah itu kan 1 mulai dari satu ya enggak mungkin jumlahnya nolnya jumlahnya mulai dari satu kalau arenya mulai dari kalau lebih kurang dari dua berarti kan nilainya arenya 0 dan 1 jadi yang diambil jika harinya kasih contohnya ini nanti saya ambil simulasi kan bahwa nilainya 2 maka dolar i++ maka dia setiap mau ketemu contoh ketemu yang makannya ke 0 gitu ya dia akan disisipkan ini insert into diagnosa pakai query pakai kemarin XR statement ya diagnosanya isinya apa tadi di tabel diagnosa yang saya minta untuk ditambahkan tadi kan isi filnya seperti ini filnya isinya adalah ID noregmed keterangan sama id kejala dimasukkan apa ini semuanya kalau enggak disebut nama filnya itu berarti semua urut ID noregmed keterangan jadi harus suruh sini value ID itu lebih awal-awal kali ini kalau tadi penjelasan sama kayak tadi karena dia untuk increment ini jadi waktu dimasukkan itu dia otomatis memberi nilai 1 2 dan seterusnya kemudian yang kedua apa noregmed noregmed isinya adalah variable noregmed yang yang dari atas tadi anda kita ambil tuh noregmed nya kemudian makan ya ini diisi makan tuh maksudnya nilai-nilai ini nilai fil isian itu namanya makan ini makan yang untuk menyimpan pola makan tadi ya kita buat ini bukan variable ini tulisan makan kemudian isinya adalah waktu gejala makan itu apa yang pertama contoh kalau ini dibuat IMT berapa ini dua setengah yang tidak ada titiknya berhasil sampai 27 atau apa ini ada yang bisa menghantikan ini saya tidak bisa kagak tahu dua dewasa saya coba yang diterjemahkan ya saya dapatnya mentah mungkin masih ada yang tipu ya mungkin bisa kalian benarkan waktu kemarin di edit masa oke jadi waktu ditemukan satu akan di input ini makan nilainya adalah tetap kita cari orang makan ini isinya ya dia yang dikirim itu value nya ID yang dikirim ke ID nya yang tampil disini adalah gejalanya jadi gejala dari apa tabel gejala kita coba lihat gejala jadi yang dikirimkan ke formulir itu ini ID nya ini 123% sedangkan yang tampil di sana itu yang gejalanya ke mana gejala yang tampil di pilihan sini pilihan pilihan sini adalah gejalanya tapi yang dikirim oleh formulir itu yang di dalam value yang di dalam value yang disini value ini ID value ID makanya yang ditangkap itu ID nya nanti isinya makan itu ID contoh ditemukan yang pertama itu ID nya berapa nanti akan disempat begitu juga akan diluping Oh satu nol sudah ketemu tapi ternyata jumlahnya ada dua berarti yang yang berikutnya db dan pb lebih besar persentil 95 saya tidak tahu maksudnya misalkan diberitahu kalian bisa mengertikannya oke itu nanti akan diulang perintah ini nanti sama untuk yang ini minum pola secara tidur pola aktivitas latihan dan pola eliminasi alurnya sama jadi nanti bisa copy paste ya dari sini copy paste tinggal diganti makan jadi minum kon gitu ya desa ketik dari awal biar efisien ketik kodenya oke kalau sudah simpan sampai sini pola eliminasi kalau sudah disimpan ke eliminasi dia sudah menyimpan di tabel apa tadi ada tiga yaitu identitas kemudian riwayat sama ada di tabel diagnosa ya pola fungsi riwayat identitas identitas riwayat sama satunya ini apa diagnosa jadi ada tiga tabel setelah diinsetkan baru nanti disajikan gitu ya ini untuk yang simpan titik PHP itu ada dua langkah disimpan dulu baru berikutnya ditampilkan penampilannya logik seperti ini coba saya isi sudah belum ya Mbak saya bentar saya bersetkan dulu identitasnya ini tadi sudah ada yang coba saya kosongin dulu biaya saya kosongin dulu gelet sama biak musahnya untuk menyimpan dari awal eh 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 setelah diisi tambah nih saya isikan eh ini data nomor ekonomi ruangannya mungkin apa kelas 2 ya kelas 2 ya kemudian jalannya sulit tidur kemudian pekerjaannya petani alamatnya kemudian keluhan utamanya fokus maul itu apa ya tenta fokus maul itu apa ini bahasa asli saya enggak paham bahasa-bahasa ini jadi kalau ada salah deh tolong direvisi ya ini banyak bahasa yang tidak saya pahami saya dapatnya ini langsung saya inputkan pada hipneo dan adinansi apa ya sesuai ya sulit tidur ya apa kalau isi apa ini pcu2 eh coba ini aja ya piwayat alasannya nanti silahkan diisi ya saya enggak sampai gitu nah ini aja saya simulasikan yang ini kemudian kalau saya simpan ya klik saya simpan klik simpan begitu disimpan nah itu muncul ini analis data analis data itu dari step ke ini ya reforma fungsi ini analis data ini muncul ini cuma etiologi dan ini enggak enggak sampai yang titik di mahasiswa ini eh muncul beberapa masalah perawatan sesuai dengan ini yang tadi gejala yang telah di lewat interview dengan pasien jadi masalah utamanya belum saya tulis ini masalah utama belum saya tulis bentar saya harus ngurang dulu ini kodenya memang belum saya buat untuk ini ya jadi nanti sekali nginput datanya dibedakan belum ada ini apa pengecekan untuk kalau double datanya harus di harus dimanipulasi apa pengecekan bahwa data sudah ada itu belum belum sampai sana kalian waktu nyandaknya ya semoga untuk angkatan berikutnya lebih komplet lagi ya identitas bentar saya habis dulu identitasnya kemudian apa tadi riwayat ya riwayat juga saya habis dulu karena sudah tercatat begitu klik simpan tadi itu dua dia enggak ngulang dari satu kemudian diagnosa ada tiga label tadi dia sudah menyimpan ini semua operation kita kosongin dulu empty the table oke oke coba yang keluhan keluhan utama pcs2 oh enggak tampil enggak ada yang salah ini pcs2 enggak coba saya pilih yang bantuk tidak efektif ya bantuk tidak efektif ini ada keluar enggak saya lihat codingnya liwayat masuk apa tadi keluhan nih keluhan utama foto pencetus penanggung jawab alamat umur yang di B ya oh ini keluhan utama saya lihat isinya adalah keluhan nanti disimpan di dalam keluhan itu disimpan di dalam tabel riwayat salah sebab nanti ya keluhan disimpan ke keluhan di tabel riwayat nomor regmet keluhan sudah benar 1 2 3 ketiga ya 1 2 3 oke benar alasan oke sampai sini benar coba saya tambahkan disini oh ini actionnya ke simpan 2 ya simpan 2 titik PHP nanti codingnya saya set di kelas ya saya set kelas ya untuk analisanya yang tampil tadi yang tampil di muncul ya muncul muncul keterangan bahwa data yang disimpan apa saja dari identitas kemudian riwayat sama diagnosa itu munculnya di bawah sini yang pertama muncul ini riwayat gejala keluhan ya ini masalah utamanya ini coba ini sebentar riwayatnya ada yang ada yang belum berpanggirkan tadi jadi tugasnya nanti untuk berapa pertemuan ke-13 ini ya simpan sama simpan 2 simpan sama simpan 2 saja untuk yang besok Rabu dan tadi Mbak Lusa katanya minta Rabu yang setualnya awas untuk pertemuan ke-14 nanti saya isi gabungannya seperti ini supaya ada gambaran besok ya ada gambaran besok seperti ini ke-14 kita membuat user ini kelihatan sistem informasi ini warnanya seinformasi kajian keperawatan dasar di login nanti kita enggak perlu ngetik apa alamat nama file ini tinggal klik saja jadi contoh yang kemarin tampil db tinggal klik aja jenis masalah tampil db dia menurut ini tambah keseluruhan atau db yang d0 1 seperti ini kalau ingin input data tabel masalah kayak kemarin yang tabel masalah ini kemarin diimputkan apa berhasil kalau tidak kemudian nanti untuk editnya lewat sini kemudian kalau ingin menghapus juga contoh ada yang baru yang dihapus tinggal klik hapus ini kita enggak usah ngetik alamat disini itu nanti pertemuan ke-14 dan nanti itu yang nanti akan kita menjadi penilaian ya sebagai pengganti uas membuat sistem seperti ini untuk kajian tadi sama kajian kajian nah kajian ini ini kebetulan yang komplit ya versi oh enggak nih yang tadi yang yang 1-5 ya enggak diisi tapi enggak usah ngetik daftar diri PHP langsung klik di menunya itu kira-kira untuk pertemuan yang akan datang hari Rebu ada yang mau bertanya silahkan tidak ada tidak ada tidak ada itu sudah tidur atau bagaimana gimana ada yang mau bertanya silahkan tidak ada tanya pak oh pertanyaan mohon untuk menjalankan PHP admin itu apa yang koding itu juga harus jalani pak untuk menjalankan PHP adminnya PHP admin itu tidak ada kaitan dengan coding jadi PHP admin itu penyedia basis datanya jadi untuk membuat tabel kemudian mengisi tabelnya saja itu enggak perlu coding ya cukup langsung dijalankan di ini sum control panel yang MyCL itu wajib di start ya yang ini MyCL itu wajib start kalau sudah start ya tinggal di klik di PHP admin sudah jalan dia enggak harus codingnya ada dulu enggak perlu tapi nanti kalau ingin yang membuat user interface user interface itu maksudnya yang dilakukan oleh user terhadap sistem itu kita gunakan koding PHP begitu ya dua hal yang berbeda ada lagi ada lagi selain Bu Wina tidak ada oke saya kira itu kateknya kapan ya kira-kira kalian sudah tes ya mau coding apa ini kira-kira tadi terima kasih terima kasih